selamat menikmati jadi ada kabar bahwa jembatan gantung geladak perak yang menjadi akses jalur sementara khusus roda 2 ini akan ditutup jadi ya ditutup pada saat jam tertentu mulai jam 9 ke atas sampai jam 12 pada waktu bapak-bapak proyek istirahat lalu ditutup kembali mulai jam 1 sampai jam 4 sampai bapak-bapak selesai bekerja seperti itu jadi seperti itu ya jam-jam tertentu yang bisa dilewati untuk jalur ini atau jalur jembatan gantung geladak perak dan apabila tulur-tulur buru-buru untuk nyebrang dari lumajang ke malang atau sebaliknya dari malang ke lumajang itu bisa lewat curah kopokan jadi seperti itu tulur curah kopokan itu ada di sana tulur di sana di atas jalur ini jadi seperti itu dan untuk kondisi pemasangan rangka baja untuk hari ini senen 10 oktober 2022 ini seperti ini tulur kondisinya ya dapat pekerjaan sampai disini untuk pemasangan rangka bajanya untuk yang disisi lumajang ini ya tulur itu ada contoh yang sudah memanjang sampai apa itu sampai mana itu sampai tiang panjang itu ya untuk yang disisi malang yang di tiang panjang sana itu belum ada rangka baja yang sudah terpaksang seperti ini yang sudah memanjang ke tengah sana tulur nah itu yang sisi sisi mana itu sisi malang atau sisi prono jiwa itu tulur jadi kenapa kok ditutup karena proses ini proses pemasangan tiang rangka baja ini kan ya agak sulit tulur jadi semisal ada masyarakat yang lewat takutnya menghambat pekerjaan ini karena proyek ini itu dikebut dan ditargetkan sampai sebelum tahun baru 2022 ke 2023 seperti itu tulur jadi tahun baru ini harus segera selesai jadi ditargetkan seperti itu tulur nah ini suasana pagi hari orang yang melintas orang yang melintas sempatan gantung peledak perak ini ya tulur dan di belakang saya ini adalah krin yang super raksasa saya saya lihatin ya nah itu dan untuk rangka baja yang sudah menumpuk ini dibilang banyak sekali ini tulur sudah banyak sekali tinggal pemasangan saja ya pemasangan penyambungan rangka baja untuk pembangunan jembatan geladak perak yang utama ini tulur jadi seperti itu lalu dari sini itu kelihatan semua ya tulur ini pagar pembatas pagar pembatas menuju jalur penyeberangan atau pembangunan geladak perak jembatan geladak perak yang utama disana gorong-gorongnya ya sudah selesai ya tulur gorong-gorong dan untuk apa ini tanggul penahan lahar semerunya disana tinggal 2 meter tinggal 2 meteran antara antara yang di tengah dan di belakang sendiri atau sebelah kanan sendiri itu ya diterjang akibat diterjang lahar semeru yang begitu besar semoga tanggul penahan lahar semoga sisa lahar semeru yang bersifat sementara untuk menahan lahar semeru yang melindungi dusun kamar kacang ini semoga tidak habis ini ya tulur yang di ujung jari saya ini semoga itu tidak habis jadi warga bisa warga lereng geladak perak bisa tidur tenang jadi seperti itu soalnya saya kalau hujan deras banget itu gak bisa tidur tulur karena takut banjirnya itu meluap kesana tulur pada saat malam hari apalagi saat ini hujan derasnya itu malam hari seperti itu ngeri kalau hujan deras nah ini saya kembali ke sini nah ini dari sisi pantauan dari sisi timur ujung fondasi yang utama ini seperti ini sudah terpasang seperti ini oke ini saya berada di depan tumpukan rangka baja yang sudah disiapkan untuk pembangunan jembatan geladak perak yang utama ini jadi sudah menumpuk segini banyaknya untuk yang di sisi lumajang atau sisi utara proyek pembangunan geladak perak nah ini seperti ini seperti ini dan disini juga ada crane yang kecil ya disini oke jadi seperti itu disana disana gematannya selamat menikmati Terima kasih.